Andai kembali di Liputan Amsiang, kecelakaan terjadi antara mobil mewah Porsche dengan sebuah minibus di Ruastol, Sidoarjo pada minggu siang. Hasil penyelidikan, pengemudi Porsche tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK, lalu benarkah bodong. Pengendara dikejutkan dengan tabrakan yang terjadi di Ruastol pasuruan Sidoarjo, kilometer 768 minggu siang. Mobil mewah Porsche yang dikemudikan, mahasiswa berusia 18 tahun menabrak minibus yang ditumpangi satu keluarga. Porsche Ringsop di bagian depan, sementara bagian belakang minibus nyaris tak berbentuk. Tak ada korban jiwa, namun pengemudi dan penumpang mengalami luka-luka. Kasus tabrakan kini dalam penyelidikan Satlantas Polres Sidoarjo. Hasil tes urin menunjukkan, mengemudi mobil sport negatif miras maupun narkoba. Namun, ia belum bisa menunjukkan bukti STNK maupun SIM kepada polisi. Saat kejadian, kecepatan Porsche diduga melebihi 100 km per jam. Meski pihak pengemudi Porsche berniat menempuh jalur damai, penyelidikan tetap berlanjur. Ping Liputanam, SJPF melaporkan.